Jadi untuk tiga persangga tersebut, dan kita masih dalam proses penangkapan 1x24 jam. Ya tentunya nanti kan setelah habis masa penangkapan, nanti kekurangan penyidik apakah dilakukan penandat atau tidak, nanti kita tunggu setelah habis masa proses penangkapan. Masih saksi ya, masih saksi ya. Ya memang yang bersangkutan, kita lakukan penangkapan di rumahnya, nihil, ya tidak ada. Dan kita cek, kita cari, ternyata yang bersangkutan ada menginap di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Setelah kita lakukan penangkapan di sana, yang bersangkutan diberitahu kalau keluar. Sudah cari makan. Ya, tapi setelah kita cek di dalam, ada di dalam. Pernyata ya, di sini. Jam berapa pak? Jam berapa pak? Jam berapa pak? Gimana? Tadi dengerin kaya ngomong nggak? Setelah didatang penyidik, disampingkan bahwa yang bersangkutan ada keluar makan. Ya. Jadi jam berapa? Jam 2 pagi. Kita cek jam 4 di sana, ternyata kok makan kok lama sekali. Kita cek di kamarnya, kamar hotel, ada dua kamar. Ternyata ada di dalam hotel. Itu gimana kalau itu? Ya, ya. Jadi dengerin. Alasannya dia menginap di hotel? Tidak tahu pak. Gimana? Alasannya ya. Ya alasannya katanya banyak media yang nyari dia. Itu loh alasannya ya. Gimana? Ya sadar. Itu maksudnya diwawancarai. Kemudian ditawarin untuk wawancarai diwawancarai YouTube. Ya oke gitu loh maksudnya itu. Ya kita juga, kemarin kan kita sampaikan bahwa untuk mempermalukan istrinya, mantan istrinya. Dan kita juga masih melakukan penyelidikan berkaitan dengan akun tersebut gitu ya. Akun tersebut. Kenapa? Karena di sana juga kan ada namanya di Google, kalau ada subscriber banyak kan sama follower pas tadi mendatangkan apa sisi ekonomi kan di sana. Nanti ini masih kita lakukan penyelidikan semuanya gitu ya. Pak Habit, selama pemeriksaan gimana Pak? Gimana? Selama pemeriksaan Pak Raffiq ya. Dari kemarin sampai di sekarang. Sisi siapa? Pablo sama Rey. Pablo, Galih, Rey ketiganya gimana? Ya kalau dikasih satu pertanyaan juga bisa 20 menit jawabnya. Kan gitu ya. Pak Habit, setelah lagi Pak Habit. Akunya katanya mengandung unsur. Pak Habit, sudah sampai sejauh mana penyelidikan terhadap akun Pablo? Sedang dilakukan penyelidikan ya. Karena dari akun channelnya itu, di perindikasi ada unsur porografi dan asusila. Kalau telah kita lihat beberapa videonya itu, gambar dan judulnya saya bisa sampaikan di situ. Ya, di situ. Kalau terkait video... Gimana? Kenapa? Masih saksi ya. Saksi. Kalau terkait video yang saya di situ, kan sudah dihapus Pak nampakan dari keterangan? Ada alasan? Jadi, kenapa kita lakukan penanggapan? Salah satunya itu. Sudah dihapus. Ya, menghilangkan? Ya, di barang bukti. Dan di rumahnya kita lega, sudah tidak ada semua anak-anaknya bersih. Ya, kamarnya pun tidak ada, semuanya bersih. Jadi, makanya kita lakukan penanggapan dan nanti kita tunggu prosesnya seperti berikutnya. Pak, untuk kasus yang lain tetap diproses, Pak? Kasus apa? Yang di mampus itu. Gimana? Yang laporan kasus-kapel. Kami masih berjalan, ya. Oke. Jadi gini, itu pembelajaran buat masyarakat ya, yang senang dengan menjadi YouTuber ya. Pembelajaran. Yang pertama adalah kita harus mempunyai etika. Tata etika kira-kira apa sih yang bisa ditampilkan? Yang seharusnya berisi apa? Edukasi. Ya, edukasi maupun pembicaraan yang lain. Jadi, bukan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang. Ya, begitu. Kemudian ya, kalau misalnya ada unsur undang-undang yang dilanggar, ya pasti akan dilakukan penindakan. Jadi, dari cyber pun sudah kiat ya, untuk melakukan patroli ya, dalam konten-konten yang porografi maupun asusila. Dengan, kalau teman-teman melihat, buka yang kontennya itu pasti ada dari Google, pasti ada minta, apa, umur ya, gitu. Jadi, akan bisa, yang boleh melihat umur berapa. Itu salah satunya untuk mengurangi daripada pembelitan yang ada di media sosial.